Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekloon Hari ini gue akan mencari lagi menjadi anime kesepuluh gue Yang baru gue coba di musim hall 2024 Karena judulnya panjang banget Jadi akan gue bacakan terlebih dahulu Kabushiki Gaisa Majilumi Airy Atau bahasa inggrisnya Majilumir Magical Girl Jadi kayak nama perusahaan sih Jadi gini, musim hall ini kan emang beragam ya Tapi gue bener-bener menarik perasaan gue Dengan adanya beberapa anime-anime yang genrenya Majilumir Magical Girl Nah ini salah satunya gue coba dulu Begitu juga dengan anime lain Akkotrip ya kan juga anime Ada tuh yang slime juga tuh Nah itu juga Majilumir Magical Girl gitu kan Nah tapi yang kemungkinan bakal gue react Itu adalah anime ini Nah tapi kalau misalkan ini ternyata Tidak mau gue terkesan ya Jadi gue react Karena kan kalau Akkotrip gak mungkin ya Pasti kan copyright kan Dan pasti gue bakal gue coba dulu gitu kan Tapi masalah nanti bakal gue ambil atau enggak Kayaknya gak mungkin gitu kan Jadi kayak yaudahlah ini mungkin Kabushiki ini Atau kabushiki ini mungkin bakal menarik nih Mungkin gue coba untuk react dulu kan Untuk anime-anime Dan ya ini dari Jessy Stuff ya Jessy Stuff bener-bener gila ya Untuk musim ini Yang keluarin 9-10 anime ya kan Itu bener kacau banget Semoga kualitasnya tetap terjaga lah gitu kan Jadi tidak ada yang jomplang Apalagi sampai harus dikorbankan salah satu Tapi mereka featuring studio lain Jadi mereka collab dengan studio lain Studio Moe Gue juga baru tau sih Ada namanya studio Moe Apakah nanti bakal Menggarap anime-anime Moe-Moe gitu kan Nanti di next ke depannya Ya I don't know Karena gue juga kalau gue liat di mall sendiri ya kan Studio Moe itu belum banyak ya itu Belum banyak ya Belum banyak Dan semuanya belum ada yang tayang Jadi makanya nih Gue pengen tau sih apakah nanti studio Moe bener-bener bagus Didekan untuk garakan film Magikagel gini Atau TV Magikagel untuk anime ini Dan ya Kalau dilihat dari ceritanya sih Agak mirip ini ya Agak mirip anime apa tuh Anime Sasaki tuh pips Sama Sama banget Jadi intinya tuh Kalau Sasaki tuh Kan si Sasaki kan emang udah Udah bekerja kan Tapi kalau si cewek ini Itu gak kerja Atau bisa bilang masih menganggur lah gitu kan Nah tapi ketika ada Suatu hal gitu kan Yang gak diduga dia Akhirnya jadi tarik Jadi Apa Pak Hero ya kan Ditarik jadi hero Jadi Semacam Penihir gitu Dan akhirnya dia tertarik gitu kan Untuk Ikut Ke pekerjaan sebut Jadi kayak lebih ke ini aja sih Lebih ke Apa Menjadi Magikagel Gitu kan Jadi nanti ada kayak perusahaan gitu Jadi kalau buat disini Begitu ya Cuma gak tau nanti apakah Bahkan seperti itu Kita lihat apa yang jadi first MSN dari kali ini Selamat menikmati besok Episode 1 dari Gue lupa Panjang banget suaranya Kabushiki Kabushiki Gaisa Maji Ere Let's go Oke Langsung aja ke episode Satunya Let's go Suara Polis ini Atau ambulan ya Wih Oke Monster Aduh Bagaimana nyanyi Enggak ini Monsternya tadi Sigi sih Monster Sigi sih Tapi sokel lah Jadi inget ini gue Jadi inget Apa namanya Yang di itu Bukan Bukan Taiju Nomor 8 Tengoku Eh gak Tengoku juga sih Kayak apa ya Tapi ini bagus sih Bagus Lebih ke bagus sih Uh Let's go Boom Uset Oke Oke Uh Uh Nice Tapi Keren sih Keren sih Ini pasti keren sih Tadi Keren sih Good job Good job Good job JC lo JC lo JC lo Gue kaget lo Anjir Ya mungkin ini Featuring sedih baru juga Hmm Kai ya Yokai maksudnya Puset banyak ya Bikin frame Bikin Oke Open 2 Ya nyanyi Ya nyanyi Mama mafu ya Gue udah lama Jir gak dengar Mafu-Mafu Sumpah itu absurd banget sih Laki kan itu Lanang kan Oh bagus lagu yang jadinya Bagus lagu ini Itu yang gede tuh Kayak ini men Kayak Alkmet di Buku No Hero Kayaknya sih Alkmet tuh Nah ini MC-nya berarti ya Iya MC-nya nih MC-nya nih Iya kan Meji Lumiere Sampai datang di Meji Lumiere Berarti Mungkin ada masalah dulu nih Baru nanti CNC bakal diterima Karena sekuragi Virus A Virus A kan Power Ranger Oh What? Terima kasih Kesannya ngarang gitu Ya Ya kan Orang pasti ngga baca ayah Nah lo Berarti emang utar Tapi emang bener Bener Emang effortnya ada Ya eben Cepet tanggap men Wow Wow Ini Gak ini gue demen Ini MCG ini gue paling demen Gue demen gue Maksudnya Demen juga Gak demen gue nih Cuman emang belum merjaki aja sih Belum merjakinya aja sih Udah bener-bener Bekerja keras gitu kan Terus dia juga pinter Pengingat yang baik Tapi ya Mau merjakinya mau gimana ya Makanya dia yang sampai sekarang Masih nyari kerja kan 5-7 Makanya gue liat aja udah Berasa kulkas anjir Oh jadi ada Ada kainnya yang disini Kan kan Keluarkan Keluarkan kainnya Ini model apa nih Kayu model apa nih Buset dah Yang bener aja anjir Random banget Ini Ngubungin kesini Ngubungin kesini nih Majibumir Kok bisa langsung datang Let's go Gue pengen tau nih Gimana dia berubahnya nih Kayaknya keren nih Wih Oke Asik Musiknya loh Ini 3D Ya ini 3D banget ya Ya ini 3D banget sih Gisahnya kan Kalau Magical Girl Yang dibikin 2D Kan dia agak Agak slow ya Agak slow motion lah Kalau ini dibikin Model ini banget lah 3D banget Dibikin modern banget Apa ya Bahasanya ya Kekinian banget lah Let's go Hitomi Let's go Sub indo by broth3rmax Udah sampe nih Chill Buset dah bener-bener 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 beku anjir Edan emang Hmm Ya ini ntar MC nya nih Bantu nih Ntar MC nih Udah gak perlu Gak perlu MC pasti bakal ini Yakin gue Sonen banget ini Emang sonen kan Bener-bener Begitu Lama anjir Nah Langsung inisiatif kan Gila, gila, gila Anak jaman sekarang 35 se depannya Jangan Jangan buffer ya Jangan buffer Jangan buffer Jangan buffer Jangan buffer Lagi gue bilang, ini cara kerjanya gimana nih Ini gue demen tuh ini nih, musiknya loh Padahal udah dibikin Keren gitu 50 sampai 70 untuk 5 Lalu rotasi Mantap Oh, langsung sadar ya Langsung sadar ya Nah, itu gimana cara tuh? Ini mayor software pada 2020 Buset dah Wah ini Syfy ini Hmm 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 Isi status timbakan Wow Wesss 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 Keren, 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 keren Let's go Amunisi terisi Oke, let's go Nah Simplex 5 Ulang rotasi Hmm 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 Wesss Hmm 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 tapi emang ini sih cara kerjaan ini emang gue harus inget nih let's go habis oke sudo nyanyi sudo ini selamat menikmati boleh lagunya enak enak adak enak Oke let's go Oh masih ada Aku akan merekrutnya Oh ini Oh manajer ya Oh bos ini bener kan gue bilang Bosnya anjir Winset Bosnya anjir Luar biasa anjir Shigimoto Let's go Habis Oke Bagus tuh nih Bagus tuh Bagus Gue langsung cukin loh Langsung suka banget Jadi gini gini Jadi Ini gini Ya ini tentang Magical Girl Udah pasti ya Dan Disini Bisa dibilang Apa ya Kayak Ya jadi satu kota itu Ya kan Satu kota itu memang mempercayakan Bagaimana Keamanannya itu Melalui Magical Girl Jadi pokoknya suatu hal ada masalah lah Itu Magical Girl lah Ibaratnya yang bisa mengatasinya Karena kan ini kan fenomena-fenomena Yokai itu kan emang dateng Kapan aja gitu kan Makanya disini Banyak Biro Magical Girl gitu kan Atau bisa bilang Ya banyak lah gitu kan Yang menyediakan jasa gitu kan Untuk bisa menggunakan Magical Girl gitu kan Atau penyihir Nah satunya adalah Magical Lumer gitu kan Magical Lumier gitu kan Magical Lumier gitu kan Jadi Biro ini termasuk murah Ya kan Dan memang Apa ya Walaupun murah Tapi mereka berkualitas gitu kan Makanya kan si Siapa namanya Aduh gue lupa nama Gue lupa nama ini Gue lupa nama ini Si ini Si ini Si Hitomi Ya kan Itu Emang Kuat gitu kan Dan emang bisa mengalahkan Yokai Apapun gitu kan Dengan Dengan sempurna gitu kan Jadi makanya disini Akhirnya Harga itu Tidak menjadi jaminan lah Yang penting emang Kualitasnya emang terjaga gitu kan Walaupun emang murah gitu kan Jadi makanya mereka ini Saling berlomba-lomba Termasuk Image Di lumer ini Nah makanya disini Akhirnya kan MC ini kan Kita lihat di sudut pandang MC Dimana MCnya sendiri Juga sulit bekerja gitu kan Sulit untuk mendapatkan pekerjaan gitu kan Walaupun emang basicnya Dia juga pinter gitu kan Emang dia emang Pengingat yang baik gitu kan Tapi ya itu Belum cukup gitu kan Untuk bisa Mendapatkan pekerjaan yang dimau gitu kan Yaudah akhirnya Karena si MC mau gitu kan Atau si Si Kana ini mau bantu Si Si siapa namanya Hitomi gitu kan Akhirnya yaudah Monster tersebut gitu kan Atau monster Kai itu Bisa dikalkan mereka berdua gitu loh Nah makanya disini Yang menariknya ini adalah Selain Ceritanya sendiri ya kan Atau setupnya cerita ini Power systemnya men Itu Memang kekinian banget loh Jadi kayak Ternyata Cara menggunakan senjatanya Itu memang menggunakan Software gitu kan Yang dimana Menggabungkan Perangkat software gitu kan Agar Senjata yang dia lemparkan Atau Peluru yang ditembahkan Itu memang harus sesuai dengan Ukurannya gitu Nah makanya kan Akhirnya tadi kan Si Siapa Si Kana ini kan emang Pernah kerja gitu kan Di Tempat tersebut gitu kan Yang mengurus Soal software ini gitu kan Yang kebetulan emang sama gitu kan Jadi yaudah Karena dia tau gitu kan Apa yang harus dilakuin Jadi makanya Dia bisa memperkirakan Apa yang Musuh ini Kasihnya peluru apa Musuh itu kasih pelurunya apa Jadi dia tau gitu loh Jadi makanya kan akhirnya Tadi Kayi mode S itu Bisa di kalahkan dengan mudah gitu Ya itu sih Jadi Gue ngeliat Ceritanya sih udah oke Premisnya oke Ini sonen banget Tapi Emang Gue gak bisa bilang sonen banget juga sih Agak CNN juga gitu kan Karena kan emang Basic karakternya kan emang semua Orang-orang dewasa ya Si MC nya aja udah kuliahan gitu kan Jadi ya gue bisa bilang ini Sonen rasa CNN juga sih Dan Yang menarik ini adalah gambarnya men Atau animasinya Wuh gila men Itu Gue aja apa bingung men Wih ini just set up Anjir Ini just set up Bikin animasi ini Gila loh Maksudnya Gue kan Gue kan nonton Danmachi juga kan Yang di episode kemarin Episode 1 lah Itu kan emang Udah pasti bagus lah Lalu gue ngeliat Danmachi itu Udah pasti bagus lah gitu kan Mereka anak masnya gitu kan Untuk Danmachi Nah tapi kalau untuk Kabura Siki Itu Tadi gue liat Ya emang karena Mungkin ya Mungkin emang karena collab Dengan studio lain juga gitu kan Yang membuat Akhirnya Tadi Baik animasinya Terus abis itu Apa Grafiknya itu bagus Bagus banget Walaupun emang Ya mungkin ya Mungkin ya Mungkin ya Mungkin Mungkin ini Kalau dari kacamata gue Memang Disini Apa ya Mereka tuh kayak Menggabungkan Dua Dua hal Nggak ngga loh Nih kalau mungkin Kalau tadi sadar ya Lu kalau tadi sadar gitu kan Ketika Si Hitomi tadi Fight dengan si siapa Dengan si Kai S nya tadi Yang mode S tadi Itu tadi ada gabungan Dimana Animasinya Animasi yang 2D ya kan Terus juga ada animasi yang Ada 3D nya gitu Nggak ngga loh Jadi kayak dia tuh Menggabungkan itu Gitu loh Dan Mungkin kalau Orang yang Nggak biasa Mungkin agak sedikit pusing ya Karena emang disitu Wah ini kok Animasi kok campur-campur Gitu kan Tapi kalau Buat gue pribadi Ini adalah satu hal yang Emang Keberakan yang bagus Gitu kan Jadi Setidaknya ketika mereka Kesulitan dalam Menggambar Ya ini mungkin ada Cara yang terbaik Gitu kan Untuk bisa Membuat agar Animasinya terlihat Sangat mewah Gitu kan Walaupun emang Ya harus digabungkan Seperti tadi gitu kan Makanya tadi lu Jangan heran Maksudnya jangan kaget Gitu kan ketika Makanya Yang gue kaget tuh cuman Wah ini jenis-jenis Bisa begini nih Gue baru tau Jadi ternyata bisa Se-epik ini gitu loh Jadi makanya ketika tadi Menghubungkan Apa Ya kayak Grafik-grafik Yang biasa lo liat Di Demon Slayer Ya kan Atau mungkin yang biasa lo liat Di JJK Atau mungkin yang biasa lo liat Di Apa Gue usah jauh-jauh Dia sakit Tupican Nah itu Tadi digabung Itu sama 3D Itu bener-bener bagus Jadi Makanya wajar Tadi ada campur-campur Gitu kan Jadi kaitannya Agak gimana Nah tadi Kalau masalah yang berubah Tadi Yang ketika si Tommy Berubah jadi Magica Girl Itu emang agak kemodern Jadi Gak kayak Si siapa namanya Kayak kakek Biakuya Ya kan Kalau Biakuya kan Dia kan Masih agak 2D ya Tapi kalau Tadi itu udah agak-agak ke 3D lah Gitu kan Dimana Udah agak kemodern Dan Sesuai dengan ini Juga sih Mungkin ya Sesuai dengan Latarnya juga Karena kan Mau Sojo nya ini Kan lebih kemodern Bukan mau Sojo yang Jadul Gitu kan Jadi ya Ini mungkin Sesuai dengan Tempatnya juga Gitu Yaudah Jadi gue rasa Ini bener-bener Satu sajian Yang bener-bener Sangat luar biasa Gitu kan Jadi kayak Mau Sojo New Gen Lah Gitu Sojo New Generation Gitu kan Jadi bener-bener Top banget Ini Top ini Menurut gue Top sih Tapi gak tau ya Kalau menurut pandangan kalian Tapi menurut gue Ini bener-bener Top banget sih Ini mungkin bisa pertimbangan Gue bakal gue reaction Sampen nih Tapi nanti gue liat dulu ya Nanti kedepannya Seperti apa Yaudah Itu jadi gue Untuk episode ini Gue kasih 80 dari 100 Karena menurut gue Pembukanya bagus Tadi Just juga opening anime Juga bagus Endingnya juga bagus Ya itu sih Top lah Untuk Gak salah Gue milih Gue untuk Mau studio ini Kalau aku trip Mungkin gue belum liat ya Tapi kalau untuk Sejauh ini Mau studio ini Cukup memuaskan Buat gue Untuk Volume ini Dan supaya aku suka Kalau gak saya tinggal di sini aja Jangan lupa untuk pikirnya Agar lo Ternyata gue Dan saya Tunggu lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi selamat menikmati